terkait dengan argumen ya soal amendement dan lain sebagainya kalau kita konsisten mengikuti isu ini dari pertama Pak Mohaimin melontarkannya pada tanggal 23 Februari terus terang ini Pak Zazilul saya tuh terkejut ya karena tidak menyangka begitu sangat tiba-tiba itu ada ada pergeseran argumen atau pergeseran alasan Oh ini ada pergeseran ya betul jadi ada pergeseran dari apakah Mbak boleh disampaikan kalau publik yang awam ini ingin mengetahui juga ya kalau pada tanggal 23 Februari itu diikuti dengan rilis resmi ya waktu itu karena Pak ketum PKB Gus Mohaimin ini Gus Ami itu kan menerima kelompok usaha dan juga UMKM dan menyatakan akan mengusulkan penundaan pemilu dan sekarang Pak Zazilul bicara soal amendement konstitusi bicara soal kekosongan hukum ya kalau boleh berterus terang saya melihat kegamangan ya dari Pak Zazilul di dalam mengokohkan argumen untuk meyakinkan publik bahwa memang kita perlu menunda pemilu dari 2024 ke 2026 sehingga pergeseran-pergeseran narasi alasan-alasan untuk membahas penundaan itu berkembang terus begitu antara yang awal disampaikan dengan yang barusan disampaikan yang sama sekali tidak muncul ketika Gus Ami tanggal 23 Februari menyampaikan pertama kali gong soal penundaan pemilu 2020 signifikan ini pergeserannya ya argumennya Mbak Titi ya kenapa mas pergeseran argumennya sangat signifikan ya ini ya Oh sangat signifikan dari yang semula bicara soal covid ekonomi lalu kemudian konflik akibat pemilu tiba-tiba sekarang narasinya dibawa kepada konstitusionalisme penundaan karena alasan kedaruratan karena mungkin Pak Pak Jasilul ini kan wakil ketua MPR jadi pendekatan konstitusinya sangat kuat begitu ya medcom.id a part of media group network sebut ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya anda ada minggu bagus ya oh i i non i di itu i i Terima kasih telah menonton!